Intro Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan blog Ertan GBIro. Selamat mendengarkan. Salam warga kerajaan, salam jumpa kembali dalam Pasca 2021. Wow, ada sukacita pada saat ini, amin. Kita merayakan Pasca pada tahun 2021. Mari sama-sama kita ada dalam sukacita dimanapun saudara berada. Mungkin ada di rumah atau dimanapun, tetap dalam sukacita yang luar biasa. Katakan, Yesus bangkit. Katakan, Yesus bangkit. Katakan, Yesus menang. Katakan, maut sudah dikelahkan. Katakan, aku bangga dengan Yesus yang sudah bangkit. Aku bangga dengan Yesus yang luar biasa. Yang satu-satunya adalah jawaban dalam hidup saya. The innocent one yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Tepuk tangan untuk Allah kita yang daksiat. Wow, saya sangat bersukacita karena saya tahu Pasca ini membawa satu sukacita. Ada yang mengatakan bahwa Pasca itu adalah satu akronim. Akronim, sehingga dia katakan P adalah pasti, A adalah aku, S adalah selamat, dan K adalah karena, A adalah Allahku, dan H adalah hidup. Berarti Pasca bisa mengatakan, pasti aku selamat karena Allahku hidup. Wow, tepuk tangan untuk Allah kita yang daksiat. Tepuk tangan untuk hal yang dia lakukan dalam hidup saudara dan saya. Sukacita senantiasa menyertai kita semua. Kita tidak datang untuk mencari Yesus yang mati. Kita tidak datang untuk mencari kuburan-kuburan. Tetapi kita tahu bahwa kita bertemu dengan Yesus yang sudah mengalahkan maut. Dan Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang daksiat dan luar biasa. Tidak ada manusia the innocent one. Hanya Yesus yang satu-satunya tidak bercacat, tidak bercelah. Karena itu saya katakan, jangan sampai kita mengidolakan pemimpin, jangan sampai kita mengidolakan hamba Tuhan bahkan. Jangan sampai mengidolakan para pendeta, jangan sampai mengidolakan orang-orang yang terkenal. Karena the innocent one is only one, Lord Jesus Christ. Tepuk tangan untuk Allah kita yang daksiat. Hanya dia yang layak ditinggikan, hanya Yesus yang layak dimuliakan, hanya Yesus yang layak disembah. Yang sudah bangkit mengalahkan maut. The innocent one is only one, Lord Jesus Christ. Kebangkitan Yesus sudah mengubahkan kutuk menjadi berkah. Apa masalah saudara saat ini? Dia yang berjanji, yang mengubahkan miskin jadi kekayaan. Dia yang mengganti kematian jadi kehidupan. Dia yang mengganti sakit penyakit jadi kesehatan. Dia yang mengganti kekalahan menjadi kemenangan. Dia yang mengganti kemandulan menjadi fruitfulness. Dia mengganti kegagalan menjadi keberhasilan. Dia mengganti ketakutan menjadi damai sejahtera. Mengganti kesedihan jadi sukacita. Kelemahan diganti dengan kekuatan dan lumpuh berjalan. Buta melihat dan mati bangkit. Apakah ada saat ini saudara? Yang sedang lumpuh. Lumpuh dalam perekonomianmu. Lumpuh di dalam damai sejahteramu dalam keluarga. Apakah ada di antara saudara saat ini? Yang buta tidak melihat kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Yang buta tidak melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupanmu. Apakah ada di antara saudara yang sudah mati semangatnya? Apakah ada di antara saudara yang sudah mati antusiasnya saat ini? Yesus yang bangkit. Mengasihi saudara. Melawat saudara. Mengubahkan saudara. Sambut kasihnya itu. Sambut kuasanya itu. Yesus Kristus Tuhan. The innocent one. Satu-satunya yang tidak bersalah dan tidak bercacat celah. Haleluya. Kita baca firman Tuhan. Dari Daniel 9 ayat 26. Daniel 9 ayat 26. Saya bacakan. Sesudah ke-62 kali tujuh masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. The innocent one. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan. Seperti yang telah ditetapkan. Ada banyak orang yang takut tentang akhir zaman. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus menyertai saudara dan saya. Karena itu jangan takut dengan akhir zaman. Memang ada pertempuran. Memang ada peperangan. Tetapi syukurilah bahwa the innocent one yang tidak ada salahnya apa-apa. Itulah yang datang menebus saudara dan saya. Dan dia bangkit. Seorang yang tidak ada salahnya apa-apa. The innocent one. Hanya Yesus. Tapi dia ditolak. Kenapa? Karena orang tidak paham. Orang tidak mengerti. Para imam dan ahli Taurat tidak memahami apa yang disampaikan oleh Yesus. Bagi mereka. Bait suci adalah sekedar bangunan. Yang mungkin secara agamawi. Di situ ada tempat yang kudus. Yang tidak boleh sembarangan ada di sana. Tetapi bagi Yesus. Firmannya sudah berbicara bahwa. Bait roh kudus adalah tubuhmu. Maka yang harus kudus. Yang harus suci adalah tubuhmu. Karena di sana ada roh kudus. Jadi jangan terjebak dengan hal-hal yang bersifat agamawi. Karena Yesus datang bukan membawa satu agama. Tapi Yesus datang untuk memperkenalkan kerajaan Allah. Supaya saudara dan saya. Sebagai anggota kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah. Mengerti status saudara dan saya. Orang Yahudi pun gagal paham. Dalam konteks pada saat itu. Karena ada penjajahan. Karena ada kesulitan dalam ekonomi. Maka yang mereka bayangkan adalah. Mesias adalah seorang yang datang. Untuk membuat kerajaan yang baru. Sehingga mereka mempunyai suatu kerajaan. Yang memulihkan perekonomian bangsa itu. Dan yang akan kuat mengawal mereka. Supaya tidak diserang oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena mereka menganggap bahwa. Kerajaan yang dibawa oleh Mesias adalah. Kerajaan secara fisik di dunia ini. Makanya keliru. Makanya gak nyambung. Makanya gagal paham. Padahal Yesus datang. Untuk membawa kerajaannya. Kerajaan Allah. Bukan kerajaan secara fisik di dunia ini. Tetapi kerajaan Allah yang datang ke dunia. Itu yang Yesus bawa. Kita akan lihat beberapa hal. Beberapa kebenaran yang saya dapatkan. Saya ambil dari Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Ayat 13 dikatakan demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan. Dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis. Sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Lihat darah domba jantan dan lembu jantan. Menyucikan secara lahiriah. Tapi ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus. Yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Sebagai persembahan yang tak bercacat. The innocent one. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Yang disucikan bukan sekedar lahiriah. Tetapi hati kita disucikan supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dan Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 mengatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita lihat yang pertama saya dapatkan adalah. Kita dapat beribadah kepada Allah dan menghampiri tahta kasih karunia. Ada orang yang tidak berani beribadah kepada Allah karena dia katakan siapa aku. Aku adalah orang berdosa. Aku adalah orang yang tidak layak. Kalau aku ingat masa luku. Adalah masa lalu yang kelam. Adalah masa lalu yang gelap. Aku tidak layak dihadapan Tuhan. Bagaimana aku bisa datang beribadah kepadanya? Saudara, Yesus datang untuk membenarkan saudara dan saya. Dosa saudara dan saya diampuni karena kasihnya. Makanya darahnya yang kudus tidak hanya menyucikan secara lahiriah. Tetapi hati kita pun dikuduskan, dibersihkan. Karena itulah kita dengan berani datang menghadap tahta kasih karunia. Allah yang maha mulia, maha kudus datang menjadi manusia untuk saudara dan saya. Dia disalibkan, mati dikuburkan dan bangkit. Paskah itulah yang kita rayakan. Sehingga kita berani menghadap tahta kasih karunia. Dan kita berkata, ya Aba, ya Bapak. Apa masalah saudara? Datang pada Tuhan. Ada yang sakit? Doakan. Saudara diberi kuasa, diberi otoritas. Ada yang bermasalah? Doakan. Saudara diberi kemampuan, kuasa, otoritas. Karena itu jangan takut. Jangan takut datang kepada Tuhan. Itu yang saya katakan tadi bahwa ada orang yang tidak berani datang kepada Tuhan. Saya juga pernah mengalami saudara. Suatu ketika saya merasakan apakah saya layak di hadapan Tuhan. Kalau melihat masa lalu saya, okultisme ada, jimat ada, kebohongan banyak, dugem ada. Sehingga saya juga bingung. Apakah saya layak? Tapi syukur. Allah yang saudara dan saya sembah, tidak peduli akan masa lalu saudara. Yang dia peduli adalah keputusan saudara saat ini untuk semakin sempurna dengan keserupaan dengan Kristus. Dan hidup saudara dan saya memuliakan Tuhan. Maka yang Tuhan akan arahkan kepada saudara adalah supaya hidup saudara ke depan adalah hidup yang tidak dipenuhi oleh ketakutan. Tetapi yang mentransformasi ketakutan menjadi keberanian. Transform fear into action. Ubah ketakutan itu kepada tindakan. Karena orang yang takut tidak akan mungkin bertindak. Kalau orang penuh kekhawatiran, dia tidak akan bisa melakukan suatu tindakan atau kreasi. Ada orang takut keluarganya menjadi masalah. Ada orang yang takut bahwa usahanya, pekerjaannya, bisnisnya akan hancur. Tapi dikuasai oleh ketakutan. Dia tidak akan bertindak apa-apa. Mungkin hanya berdiam diri, mungkin hanya stop, mungkin hanya no action. Tapi saya mau katakan, harusnya kita adalah orang yang tidak ada di dalam ketakutan. Karena kita tahu bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus Tuhan. The innocent one. Yang kedua, kebenaran yang kedua. Saya dapatkan dari Yohanes 3, ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Maka yang bisa menuntun saudara dan saya ke sorga adalah Yesus Kristus Tuhan yang memang datang dari sorga. Ada banyak yang mungkin menuntun mau ke sorga, tapi mereka pun tidak tahu sorga di mana. Jangan percaya hal yang demikian. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Muliakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dia harus ditinggikan. Dia harus yang pertama. Dia harus yang utama. Bukan hal-hal yang lain. Ayat yang kelima belas. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kebenaran yang kedua, saya katakan adalah kita beroleh hidup yang kekal. Kadang-kadang orang salah pengertian. Hidup yang kekal hanya berpikir, wow nanti saya masuk sorga. Saya mau katakan sorga adalah janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan kita punya iman, kita masuk sorga karena kita menyembah Yesus Kristus Tuhan. Dan dia yang berjanji bahwa kita diselamatkan. Sorga adalah kepastian karena kita bicara iman. Dari iman kita tahu bahwa itulah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Saudara dan saya berharap masuk sorga, dasarnya ada iman. Buktinya apa? Kan belum dilihat sekarang. Iman. Iman adalah bukti dari yang belum kita lihat. Jadi kalau begitu, hidup kita yang sudah ada di dalam kategori beroleh hidup yang kekal, harusnya kita hidup dengan antusiasme. Ada orang di luar sana yang salah pengertian. Karena mereka berpikir langkah yang mereka lakukan adalah dengan membunuh dirinya lalu masuk sorga. Banyak yang tidak mengerti kebenaran. Kasian. Hidupnya sia-sia. Keluarganya penuh dengan penyesalan. Kenapa anakku melakukan ini? Mereka masih muda. Kita lihat di TV hari-hari ini. Ada beberapa contoh yang jelas. Mereka mengorbankan dirinya. Karena mereka mengira bahwa dengan bunuh diri. Mereka akan segera masuk sorga. Jangan keliru saudara. Firman Tuhan ini. Menunjukkan kepada kita bahwa. Kalau Tuhan sudah berjanji kita ada di dalam kekekalan. Maka isilah kehidupan ini dengan buah. Karena yang Tuhan mau kita berbuah. Berbuah tetap. Berbuah lebat. Wahyu 22 ayat 12 sampai 13 mengatakan demikian. Sesungguhnya aku akan datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 13. Aku adalah alfa dan omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Itu Tuhan yang kita sembah. Jadi Tuhan mau agar saudara dan saya adalah orang yang melakukan banyak hal. Makanya berbahagialah kalau kita dipercayakan suatu tugas oleh Tuhan. Di mana, di bidang apa Tuhan percayakan saudara? Mau art? Silahkan. Bisnis? Silahkan. Bidang pelayanan? Church? Silahkan. Bidang development of the poor? Sosial? Silahkan. Education? Pendidikan? Silahkan. Family? Keluarga? Ya kita semua harus memperhatikan keluarga. Government? Politik? Di mana? It's okay. Berbahagialah. Untuk itu kita harus bertanggung jawab. Melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena dikatakan bahwa jerih lelah kita diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan upah kepada saudara dan saya. Di bidang apapun kita bekerja asal. Di mana pun kita bekerja. Kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu tetap bekerja. Tetap lakukan sesuatu. Tetap action. Tetap minta tuntunan Tuhan. Di mana pun saudara berada. Saudara harus jadi berkat. Di dunia mana? Tadi sudah ada A, B, C, D, E, F, G. Di dunia mana? Saudara harus jadi berkat. Saudara harus menjadi garam dan terang dunia. Kalau ada yang perlu memang dapat saran. Dari saudara kasih saran. Supaya mereka diubahkan. Itu yang Tuhan mau. Karena yang Tuhan mau adalah. Dikala kita sudah beroleh hidup yang kekal. Seperti yang Tuhan janjikan. Tuhan janjikan sorga. Berarti hidup kita adalah hidup dalam sukacita. Karena aku tahu saatnya akan tiba aku bersama dengan Kristus. Menikmati kekekalan dengan segala sukacita. Tetapi yang Tuhan mau. Saudara harus tetap dalam hidup ini. Berbuah. Berbuah tetap. Berbuah lebat. Di bidang apapun saudara berada. Biar keluarga saudara menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Biar orang-orang di sekitar saudara. Dalam pekerjaan saudara. Dalam bisnis saudara. Dalam komunitas saudara. Dalam apapun. Pastikan mereka akan merasakan sesuatu. Dikala saudara hadir. Yesus mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau engkau melihat aku. Engkau sudah melihat Bapak. Saat ini saya katakan. Kalau orang di sekitarmu melihat engkau. Biarlah mereka seperti melihat Yesus. Karena engkau hidup. Seperti apa yang Yesus mau. Karena itu paskah ini. Biar membawa perubahan dalam hidup saudara dan saya. Jadi pastikan. Kita ini adalah orang yang mau bergerak. Kalau sudah diselamatkan. Biarlah hidup saudara. Memberitakan Yesus sudah bangkit. Melalui apa yang saudara lakukan. Di dunia manapun. Di bidang apapun. Tuhan utus saudara. Kita gak perlu takut dengan masa lalu lagi. Tapi kita mau maju terus ke depan. Karena firman Allah mengatakan. Lewat Rasul Paulus bahwa. Surat utang kita sudah dipakukan di kayu salib. Karena Yesus menjadi surat utang kita yang sudah dicap lunas. Tidak dicicil. Tidak dicicil. Semua sudah selesai. Wow. Beri tepuk tangan untuk Allah kita yang daksiat. Saya kagumakan kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya kagumakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Karena Yesus adalah surat utang saya di kayu salib dan sudah dicap lunas. Saya penuh dengan sukacita. Wow. Luar biasa. Yang ketiga. Saya ambil dari Wahyu 1. Ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia. Tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Ini yang dituliskan. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata. Kata Yohanes ini. Jangan takut. Itu suara yang dia dengar. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah. Aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut. Dan kerajaan maut. Wow. Walau kita daksiat saudara. Tepuk tangan untuk Allah kita yang daksiat. Dia katakan. Akulah yang awal. Akulah yang akhir. Aku alfa. Aku omega. Aku sudah mati. Tetapi aku hidup. Untuk selama-lamanya. Yesus. Mati dan bangkit. Karena dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Dan dia adalah hidup. Karena itu. Kalau kita sudah tahu hal tersebut. Kebenaran yang ketiga adalah. Kita beroleh segala kunci. Kita beroleh segala kunci. Kunci adalah. Untuk membuka. Segala yang tertutup. Kunci adalah. Untuk membuka. Segala yang tergembok. Kunci. Sudah diberikan kepada saudara dan saya. Karena itu. Perjalanan kehidupan. Bukan berarti perjalanan kehidupan yang gampang. Saya tahu pasti. Dan saya pun mengalaminya. Ada kok tantangan di dalam usaha yang saya jalankan. Ada kok tantangan di dalam pelayanan yang saya jalankan. Ada kok tantangan di dalam keluarga. Ada kok tantangan di dalam berbagai hal. Tetapi saya tahu. Saya tidak menyerah. Karena kunci solusinya. Tuhan sudah berikan. Untuk saya. Dan untuk saudara. Rintangan tidak harus membuatmu berhenti. Kamu berhadapan dengan sebuah tembok. Jangan berputar balik dan menyerah. Pikirkan cara untuk memanjatnya. Menembusnya. Atau mengelilinginya. Dan saudara melewati hambatan tersebut. Robert H. Schuller. Dia katakan demikian. Masa sulit tidak akan pernah berakhir. Tetapi orang tangguh tetap bertindak. Pastikan saudara tetap bertindak. Apapun tantangan dan persoalan. Dan pascah kali ini. The Innocent One. Telah memberikan kepada kita. Arahan-arahan melalui firman Tuhan. Dan kita mendapatkan beberapa kebenaran. Yang pertama adalah kita dapat beribadah kepada Allah. Dan menghampiri tahta kasih karunia. Karena The Innocent One sudah menebus saudara dan saya. Yang kedua kita beroleh hidup yang kekal. Sehingga kita dalam kehidupan ini tetap antosias dan berkarya. Karena kita tahu upah sudah Tuhan siapkan untuk saudara dan saya. Dan kita beroleh kunci-kunci. Segala kunci Tuhan berikan dalam tantangan persoalan apapun. Kunci tersebut akan membukakan pintu-pintu dalam kehidupan saudara. Dari firman ini jadi solusi. Bahkan menguatkan saudara dan saya. Terima kasih Anda telah mendengarkan blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!